Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akutasi keuangan pertemuan yang kelima Kali ini kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang penyusutan aset tetap Yaitu menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya Serta melakukan pencatatan penyusutan aset tetap Sedangkan untuk indikator atau materi yang akan kita bahas Yang pertama adalah menjelaskan pengertian penyusutan aset tetap Menjelaskan metode penyusutan aset tetap Menguraikan penyusutan aset tetap Serta mencatat metode penyusutan aset tetap Kita masuk di materi pertama yaitu tentang pengertian aset tetap Atau pengertian penyusutan aset tetap Merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada periode akutasi Dalam masa manfaat aset tetap tersebut Nilai aset tetap turun setiap saat sehingga setelah habis masa penggunaannya Dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan Kerugian akibat turunnya nilai aset tetap dicatat pada tiap akhir periode akutasi Dengan jurnal umum membertuk, mendebit beban penyusutan dan juga mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap Materi selanjutnya yaitu tentang metode penyusutan aset tetap Atau metode pencatatan penyusutan aset tetap Terbagi menjadi lima metode Yang pertama adalah metode garis lurus Yang kedua adalah metode jumlah akan tahun Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda Yang keempat adalah metode satuan jam kerja Dan yang kelima adalah metode satuan produksi Saya masuk di metode pertama yaitu metode penyusutan garis lurus Di gambar tersebut terlihat adalah harga perolehan Bebal penyusutan, akumulasi penyusutan dan juga nilai buku Untuk harga perolehan itu terlihat dari harga beli aset tetap tersebut Sedangkan untuk bebal penyusutan nantinya akan dicari melalui rumus Yang disebut dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai cisa Dibagi dengan usia ekonomi atau masa usia aset tetap tersebut Nanti akan ketemu dengan beban penyusutan Yang disebut dengan akumulasi penyusutan adalah penambahan dari beban penyusutan setiap tahunnya atau setiap bulan Sedangkan nilai buku itu terdapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan Metode selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun Dengan metode ini jumlah penyusutan aset tetap tiap tahun itu menurun Besarnya penyusutan tiap tahun dihitung dengan menggunakan rumus adalah N bisa disebut dengan sisa usia aset pada tahun penggunaannya N plus 1 itu ada perkalian dari jumlah yang harus disusutkan Dibagi dengan 2 Yang dimaksud dengan 2 adalah jumlah angka tahun usia aset Jadi jika N itu terdapat jatuh 5 tahun Dikali dengan 5 ditambah 1 Artinya jumlah angka tahun dikali ditambah dengan 1 dibagi 2 Nanti ketemu 15 ini adalah prosentase penyusutan tiap tahunnya Untuk metode 1 menurun ganda ini adalah penjabaran dari metode garis lurus Atau bisa disebut dikatakan dengan metode garis lurus dikali dengan 2 Hasilnya akan ketemu prosentase sebesar 40% Biasanya dengan metode ini Depresiasi aset tetap tiap tahun ditentukan berdasarkan presentasi tertentu Yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan Presentasi depresiasi ditetapkan sebesar 2 kali presentasi penyusutan menurut metode garis lurus Di sini adalah perhitungan menggunakan metode sadu menurun ganda Untuk metode satuan jam kerja Biasanya bebal penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan Biasanya metode satuan jam kerja dihitung menggunakan Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dicapai Atau yang dicapai selama masa penggunaan aset tetap tersebut Di bawah ini adalah contoh perhitungan menggunakan metode satuan jam kerja Untuk metode hasil produksi, rumusnya sama dengan metode satuan jam kerja Hanya saja yang dihitung di sini adalah bukan jam kerjanya Melainkan hasil produksi atau hasil dari faktor penggunaan aset tetap tersebut Biasanya dengan metode ini, bebal penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk Yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan Rumusnya pun sama dengan metode satuan jam kerja Hanya saja pada saat pembagiannya bukan dibagi menurut taksiran jumlah jam kerja Melainkan dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan Terima kasih atas perhatiannya Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh